Terima kasih telah menonton di Entertainment News. Sebelah ini lagi banyak banget orang yang rame banget ngomongin tentang konser One Direction yang bakalan segera dilaksanakan di Gelora Bung Karno, Jakarta. Ya adanya konser One Direction ini ternyata mengundang pro dan kontra antara pencerita bola dan musik. Nah bagaimana tanggapan promotor terkait hal tersebut ini dia? 25 Maret 2015 akan menjadi hari spesial untuk para Directioners Indonesia karena One Direction dijadwalkan untuk menggelar konser perdananya di Gelora Bung Karno, Jakarta. Berbagai persiapan dari pihak promotor pun telah dilakukan dan berikut ini penjelasan promotor mengenai kedatangan boy band asal Inggris tersebut. Sekarang ini kita akan menginfokan mengenai important concern information atau info-info penting yang perlu diketahui oleh publik mengenai konser One Direction minggu depan on the road again toward 2015. Kita akan mengadakan penukaran e-voucher. Jadi setiap pembeli itu akan mendapatkan e-voucher yang dikirim melalui email. Nah e-voucher ini harus ditukarkan dengan tanda masuk yaitu adalah wristband bentuknya. Pembelikan e-voucher ini akan dilakukan mulai tanggal 21 sampai dengan 25 itu adalah hari Sabtu sampai dengan hari Rabu hari Hanya itu di Hall A Senayan. Untuk pembeliannya pun, pembelian pada hari H itu kalaupun masih ada tiketnya itu akan dilakukan di tempat yang sama, di Hall A. Mulai pukul 10 pagi sampai dengan jam 9 malam. Infonya atau detailnya harus bawa apa itu sebenarnya bisa di-download PDF-nya di website resmi kita di wandindo.com Seperti yang diketahui, penyelenggaraan konser One Direction di Glora Bung Karnot sempat menuai pro dan kontra yang datang dari kalangan penggemar musik dan juga pecinta sepak bola. Namun hal ini tidak akan menghambat berlangsungnya konser One Direction. Kalau misalkan melihat dari persiapan untuk konser One Direction-nya kita tetap jalan terus, kita sudah loading dan sesuai jadwal sih semuanya jadi konser akan tetap diselenggarakan di GBK di tanggal 25 Maret minggu depan. Tentunya di sini mungkin semua rekan-rekan media tahu bahwa sering juga ada event lainnya di sana dan dari GBK sendiri dari GBK sendiri mereka punya persyaratan punya regulasinya untuk semua I.O. yang bikin acara di sana dan kita mengikuti persyaratan dari GBK. Well, semoga nantinya konser ini berjalan dengan lancar ya Good People. Oke, gini. Kalau kita ngomongin soal polemik GBK antara musik dan juga olahraga ini kan sebetulnya harinya berdekatan ya antara 25 dan 27 dicoba salah satu timnas nanti yang sesuai dengan agenda FIFA. Kalau ada informasi yang saya dapatkan bahwa pihak promotor sudah membuking GBK ini dari 2 tahun sebelumnya. Itu artinya dari 2013 mereka sudah membuking bahwa 25 Maret ini akan ada konser dari One Direction. Sedangkan kalau agenda tim nasional yang memang ini sesuai dengan kalender FIFA per tahun 2015 itu jadwalnya baru keluar Januari. Jadi menurut saya ini tidak bisa disalahkan. Tidak bisa. Kenapa? Karena GBK itu ada 3 regulasi. Untuk olahraga, untuk sosial, dan untuk kepentingan hiburan. Tidak, pokoknya kalau misalnya enggak. Ini bikin aja gedung konser. Iya dong, kalau boleh pakai GBK. Karena kamu udah beli tiket ya. Oke, dan selanjutnya.